If kalau aku pengen menjadi besar, aku pengennya bukan besar sendirian, tapi industri-nya juga besar. Karena itu yang aku imajinasikan dulu pada saat bikin tuku. Itu mungkin juga efek dari persaingan yang dibentuk dari tiga brand tadi. Sama-sama pengen mengenali kopi Indonesia, pengen ngangkat kopi Indonesia lebih baik lagi gitu. Caranya beda-beda kan? Nah, salah satu kekosokan yang pengen aku ambil adalah approach di... Welcome to Finfol Podcast. A show that will give you new ideas about money, financial planning, investments, and growth hacking. In a fun way. Halo folks, welcome to Finfol Podcast bareng lagi sama gue Gwen. Nah, jaman sekarang ini kayaknya kalau pagi-pagi agak gak afdul ya. Kalau misalkan pada gak minum kopi dulu. Sekarang apalagi gampang banget bisa kalian pesen online atau deket banget lah sama rumah. Kalau udah ngopi, rasanya pasti kalian gak mau yang kaleng-kaleng ya. Kopi lokal sekarang juga gak kalah enak sama produk luar. Dan gue yakin ini adalah salah satu kopi lokal yang adalah favorit kalian. Yang katanya sampai udah di datengin sama Presiden Jokowi. Coba, kira-kira brand apa ini? Pasti kalian udah tau ya, langsung aja kita sapa. Ownernya. Hai Kak Tio. Halo Gwen. Halo-halo semua. Thank you for your time, Kak. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga Gwen dan semua juga yang dengerin di rumah, di kantor. Semua juga sehat-sehat semua. Iya, boleh Kak kenalin diri Anda terlebih dahulu. Oke. Halo semua, aku Tio. Tadi Gwen sudah mention. Basically nama aku Andanu Prasetyo. Aku founder dari Toko Kopi Tuku. So far, memang tadi Gwen cerita bahwa banyak orang yang sudah suka minum pagi-pagi katanya dengan Tuku. Karena kita sudah berdiri since 2015. Ini sudah tahun ke-7 kita. Dan aku pun di industri ini sudah dari 2008 lebih tepatnya. 2008 berarti hampir 14. Exekly. Makanya ya cukup banyak keseruan yang dinikmati antara aku saat bikin kopi sama tetangga Tuku semua sebenarnya sampai sekarang. Mantap. Berarti udah cukup lama ya, Kak? Berarti udah around 7 years. Berarti itu pas jaman-jamannya kopi itu lagi hit-hitnya kah? Hit-hitnya jaman 2017 itu? Di 2015 itu bisa dibilang, kalau gue yang pernah dengar ada third wave coffee, itu biasanya yang teman-teman baru sekolah dari SF pulang, dari Seattle pulang, dari Melbourne pulang. Nah, ada beberapa coffee scene yang berubah. Nah, itu biasanya di 2012-2013. Nah, di 2015 orang mulai mature. Nah, cuma biasanya dulu terminologinya specialty coffee kalau teman-teman pernah dengar. Itu di mana artisan, di mana bagaimana orang yang passionate barista-barista itu punya teknik-teknik tersendiri dalam nyodoh kopi. Nah, saat itu aku sebagai pelaku industri juga lebih meng-highlight intinya biasanya kita bikin kopi itu pengen ngasih impact. Impact. Impact-nya biasanya ke petani pada masanya gitu. Iya, betul. Yang di-highlight. Nah, cara meng-highlight atau cara kita memberikan impact, kalau buat aku pribadi adalah sebenarnya bukan ngasih uang yang banyak atau pelatihan, tapi melainkan sebenarnya beli aja yang rutin dan konsisten gitu. Berarti aku sebagai barista nih, meskipun tidak ada yang membelabelkan itu, harus bikin seperti apa ya? Supaya konsumsi kopi di Indonesia meningkat. Makanya hadirlah tuku dengan bahasa Jawa yang artinya beli. Yang harapannya itu akan jadi doa. Gimana ini setiap langkah yang dilakukan tuku menjadi lokomotif di industri kopi, supaya bisa meningkatin konsumsi kopi di Indonesia. Jadi ini kayak sebuah habit gitu ya. Jadi secara konsisten kan, mereka juga yakin selalu dapet pendapatannya gitu ya. Bukannya kayak cuma sekali beli, tiba-tiba udah nggak lagi. Soalnya kan gue ini kopi itu produk komoditas kan. Iya. Dan perlu teman-teman ingat bahwa kopi salah satu komoditas terbesar juga setelah minyak kan. Jadi ya, ini sebenarnya bisa jadi feature kita. Tapi biasanya yang di-highlight adalah Indonesia sebagai produsen. At that time, Indonesia produsen keempat. Tapi dengan konsumsinya gitu. Padahal kalau kita bisa kasarnya udah nanam, terus kita bisa konsumsi sendiri, itu kan ekonominya akan bagus karena berputar di antara kita gitu kan. Nah, sebenarnya itu yang pengen aku cari. Bagaimana sesuatu yang sudah diberkahi Tuhan, ada di Indonesia, salah satunya kopi. kita utilisasi sebaik-baiknya dan kita syukuri dengan cara mengkonsumsinya dan mengoptimalkan kesempatan yang dimiliki sama kopi Indonesia itu sendiri. Keren, keren. Ternyata tuku itu artinya beli, aku juga baru tahu. Nah, Kak Tio, tapi denger-denger nih dari orang-orang rekan di belakang gitu ya, katanya Anda tidak suka, mungkin bukan nggak suka ya, tapi nggak minum kopi terus gitu awal-awal. Oke. Bener nggak sih? Iya, bukan nggak suka sih, Gwen. Tapi belum jadi habit kali ya. Nah, tapi yang menarik, Gwen, aku memang baru minum kopi itu 2018 akhir. Oke. Jadi, after 3 tahun tuku berdiri. Oke. Itu dibilang, aku nikmatin kopi, aku minum kopi tiap pagi. Lebih honest itu karena di masa itu aku nyiapin mau nikah, kerjaan bertambah, gitu-gitu. Jadi kayak, kayaknya ngantuknya lebih parah gitu kan. Jadi kayak aku butuh mood boost gitu kan. Iya, iya. Tapi dibilang, terus selama ini berarti nggak ngopi, nggak suka kopi. Nggak juga. Karena kehidupanku, misalnya kalau Gwen atau teman-teman yang dengerin, pernah main ke Toots House dulu. Nah, coba pernah nggak? Toots House itu ada cafe di Cepete. Mungkin nggak terkenal, tapi ya waktu itu cafe paling homie pada masanya di sana. Tempat, di sana banyaknya orang tempat makan, makanannya fusion-fusion, tapi ada kopinya. Nah, di sana aku eksplorasi. Jadi di sana aku bikin-bikin kopi. Misalnya nanti Gwen atau ada teman-teman, nggak pesen kopi. Biasanya aku akan nyamperin mejanya, kenapa nggak pesen kopi. Jadi eksplor, aku punya kopi baru. Aku pernah pulang dari Australia, ada kopi gini, mau coba, dan sebagainya. Dan itu pun terjadi di Tuku. Makanya di 2015, Tuku dibuat di toko yang sangat kecil, nggak ada parkiran. Kayak sempat kebayang ada fotonya deh, kayak yang kayak dari luar-luar gitu. Oh iya. Kecil kan? Iya, iya. Iya, iya. Karena kecil, jadi kan nganternya keluar-luar. Kayaknya banyak banget. Padahal karena tokonya kecil gitu kan. Jadi itu kayak semua scene kopi itu aku jual. Coba jual. Demi apa? Pokoknya biar aku bisa memahami cita rasa yang dipengenin sama tetangga Tuku. Dicepetnya kayak apa sih? Aku kemarin kalau minum kopi tiap hari karena itu. Karena Gwen dateng. Ada tetangga dateng. Aku bikin kopi. Oh maunya yang gitu. Bentar, cobain dulu. Kasih. Jadi aku pun meskipun gak minum kopi tiap hari. Tapi dokter pun udah bilang kamu harus kurangin kopi. Karena empedu kamu udah gak bagus. Kamu gak bagus. Karena aku sering nyobain ngetes kopi. Tapi kurang minum air putih. Jadi jangan diturut teman-teman semua. Teman-teman tetap minum air putih ini cukup. Nah Kak, tadi kan udah ngomongin overall per introduction tentang si Tuku nih. Nah sekarang kita mau ngomongin mungkin sedikit lebih ke bisnisnya dari si Tuku sendiri. Ini yang juga menurut aku menarik sih. Karena aku juga banget maksudnya banyak denger tentang bisnis Tuku yang agak beda sama brand-brand lain. Kalau misalkan kita sendiri sebut mungkin kayak Kopken gitu. Dia kan pake investor buat ekspansi. Terus mungkin dengan talent sales dari mereka sendiri ya mereka juga sering keluar-keluarin produk baru gitu kan. Sampai terakhir ada kayak fried chicken gitu. Kopi botol instan. Nah kalau jadi jiwa kan mereka pakenya franchise untuk memperluas ekspansi nih. Tapi kalau misalkan Tuku kayaknya agak beda nih Kak denger-dengar. Kalau Kak Tio sendiri gimana nih? Kalau dibilang beda. Harap, aku sih benar-benar harus tak akan selalu beda ya. Karena yang kita cari dalam membangun usaha kan adalah sebuah diferensiasi yang membuat customer juga tahu kapan harus membeli Tuku, kapan membeli yang lain. Jadi pembeda itulah yang membuat daya tarik tersebenarnya kan. Tapi kalau dari segi pengembangan bisnis, harus diakui juga. Alhamdulillah aku juga cukup intens untuk ngobrol sama teman-teman dua brand tersebut. Karena kalau dari aku pribadi, terakhir tuh kita ngobrol, waktu itu kita lagi di ancara kementerian juga gitu ya. Aku senangnya kalau udah ngumpul gitu, aku cuma mau mengingatkan bahwa Tuku punya mission seperti ini. Punya vision seperti ini. Dan aku cuma mau cek aja teman-temanku. Brand yang satu mau ngapain, brand yang satu mau ngapain. Kebetulan memang appetite-nya, daya tariknya berbeda. Which itu sangat normal dalam dunia bisnis ya kan. Betul. Nah kebetulan Tuku, istilahku aku bilangnya lebih senang cari jalur susahnya lah. Yang kita value, ada beberapa hal yang membuat speed yang diambil sekarang, cara berbisnis model yang diambil sekarang, itu buat aku sebagai founder lebih nyaman demikian gitu. Karena ada beberapa hal yang aku consider lebih contoh, if kalau aku pengen menjadi besar, aku pengennya bukan besar sendirian, tapi industri-nya juga besar. Karena itu yang aku imajinasikan dulu pada saat bikin Tuku. Pada saat aku waktu itu pernah di Melbourne sebulan, cuma buat ngopi keliling-keliling. Yang aku nikmatin di Melbourne adalah coffee scene ya. Bagaimana barista di sana, ada coffee shop dekat perumahan gitu. Aku pun gak nyangka ada coffee shop dekat perumahan. Kecil, tapi rame, tapi barisnya ramah-ramah gitu. Yang di situ aku imajinasikan, kita kan orang timur ya, harusnya kita juga bisa seramah ini. Kita punya kok nature kita tuh orang yang ramah gitu sebenarnya. Jadi, yang aku imajinasikan justru industri-nya dan kotanya punya coffee scene yang bagus gitu sebenarnya. Makanya penting sekali apabila Tuku membesar, berarti Tuku juga, tadi aku bilang aku pengen jadi lokomotif gitu. Jadi, aku menarik gerbong-gerbong pelaku industri kopi Indonesia juga. Jadi, jika, kasarnya jika semua kita percaya impact dan berkah itu menjadi key yang penting untuk di-aim sama Tuku. Jadi, ya kita mau make sure semua yang kita lakukan ada dampaknya dan syukur-syukur berkahnya tuh menggandeng orang-orang di industri kopi yang lebih banyak lagi sebenarnya. Iya, i see. Berarti memang ya karena perbedaan strategi juga aja. Iya, iya. Simpli itu aja sih sebenarnya. Iya, sama pemilihan. Ya kadang kan nyamannya seperti apa dan memang beda-beda and it's okay sih gitu ya. Jadi, itu yang membedakan juga ini salah satu yang ngebuat Tuku tuh beda gitu. Terus kan kayaknya deket rumahku sendiri kan, aku kalau beli ke Tuku kan deket sama pembensin warna hijau kan. Nah, sama teman-teman aku yang lain juga ada bilang, emang kalau nemu Tuku tuh kadang di pembensin-pembensin itu. Nah, itu memang ada kerjasama gitu ya. Iya, kerjasama. Awalnya juga memang agak aneh sih kayak, Hah, kenapa di pembensin? Padahal Tuku yang tadinya sangat di perumahan, tempatnya kecil, terus ini bikinnya agak besar. Itu mungkin juga efek dari persaingan yang dibentuk dari tiga brand tadi. Sama-sama pengen ngenalin kopi Indonesia, pengen ngangkat kopi Indonesia lebih baik lagi gitu. Caranya beda-beda kan. Nah, salah satu kekosokan yang pengen aku ambil adalah approach di SPBU saat itu. Biasanya SPBU kan ya, itu salah satu experience yang biasanya orang berhenti sebentar terus jalan lagi kan. Kalau Tuku bisa ngasih di situ, berarti kan kita memberikan hipotesa bahwa, Oh, coffee shop di Indonesia ternyata worst buka di SPBU gitu. Nah, aku pengen ngerasain itu dan membuktikan itu. Dan alhamdulillahnya, it works gitu ya. Iya, betul. Ada orang yang benar-benar mampir sebentar, bahkan yang aku dengar sekarang orang olahraga pun paginya stopnya di sana gitu. Iya, iya. Nah, itu juga yang akhirnya SPBU yang tadinya suasana dingin ternyata dengan kehadiran satu toko kopi bisa menjadi lebih hangat. Ini bukan masalah Tuku, tapi menurut aku, coffee shop tuh memang tugasnya seperti itu. Menjadi tempat sosial, tempat yang memberikan kehangatan, tempat yang dimana, kalau buat aku pribadi, aku aja yang bikin kopi tuh senangnya tuh paling senang surfing orang jam 7 sampai jam 8. Karena itu biasanya orang lagi, apa ya, lagi seru-serunya mau berangkat kantor, punya banyak pikiran, banyak energi positif yang bisa di-share. Bahkan, walaupun dia lagi low gitu moodnya, aku berharap brand aku, aku, atau baris aku, atau produkku bisa mengubah mood mereka menjadi lebih baik. At least, that's the least yang bisa kita lakukan sebagai kafe atau toko kopi sih sebenarnya menurut aku. Benar sih, tadi kalau misalkan disebut juga, kan I think Tuku tuh alal banget ya maksudnya, sekarang kan memang gerai makin banyak ya, ya maksudnya brand-brand lain bermunculan, coffee shop gimana-mana. Nah, tapi I think kalau kita denger dari awal-awal juga, Tuku tuh salah satu toko kopi pertama di Indo gitu, yang bisa jadi penarik gerbong es kopi susu gitu di Indonesia. Nah, itu gimana caranya kakak nentuin kapan harus ekspansi, atau kapan enggak gitu kan. Dengan strategi yang kakak bawa tadi. Biasanya sih, yang jadi pancingan pertamanya, kita pengennya memberikan sesuatu, kita gak bisa bikin sesuatu cuma karena pengen bikin. Nah, secara-cara dari supply and demand kan. Nah, supply-nya itu kan karena sebuah needs kan. Nah, needs itu yang harus kita cari tahu terus-menerus kan Gwen. Jadi, teman-teman kalau buat aku pribadi, bisnis yang paling penting dalam bangunan pertama tuh adalah, satu, kenali diri sendiri dulu, mampunya apa. Kedua, market-nya butuh apa. Nah, cara cari tahu market butuhnya apa, itu lah yang ada artnya yang membuat. Supaya apa yang kita punya, itu works. Dan apa yang kita sajikan, itu works. Nah, di dalam case tadi, kapan nih kita harus berkembang dan sebagainya. Ya, makanya dengerin aja sebenarnya. Kayak misalnya, tadi aku bilang, es kopi susu tetangga itu, baru ada 4 bulan setelah tuku berdiri. Jadi, tidak dari awal. Nah, jadi itu purely bahwa eksplorasi aku, eksplorasi baristaku sama tetangga tuku. Aku dengerin mereka maunya apa. Mereka senang di idea bahwa, kopi susu tetangga itu adalah kopi dengan roasting profile tertentu, dengan karakter rasa tertentu dikasih gula merah, gula aren. Tapi ternyata mereka maunya dalam bentuk dingin, Gwen. Itu aku dengerin dan akhirnya aku keluarkan produknya setelah 4 bulan. Dan pas, misalnya waktu itu aku ingat banget, ini pas aku kasih, wah enak nih Mas Tio, berapa harganya maunya? 30 ribu deh, 35 ribu, yang penting lebih murah dari coffee chain yang lain gitu. Tapi tiba-tiba dikasih 18 ribu. Berarti happy dong. Berarti kan, disitu yang penting aku bisa ningkatin konsumsi kopi, petani kopi, aku beli kopinya lebih banyak. Tapi yang minum pun bisa tiap hari, bisa dua kali sehari, sehingga mereka pun tidak merasa dompetnya bolong tiba-tiba. Karena beli kopinya setiap hari. Nah itulah needs yang coba menjadi triggerku dalam membangun produk. Terus pas ekspansi kapan? Sampai tadi malam aja, aku terus cek DM misalnya. Atau kemarin aku nge-post di Surabaya. Kalau aku harus buka di Surabaya lagi, kalian pengennya di mana? Aku dengerin aja, karena kan memang mereka yang akan beli. Mereka yang akan menjadi agenku, menjadi tetangga tuku yang baik untuk menjadi menyebarkan kopi Indonesia, apa yang mereka suka, belief yang mereka suka di tuku gitu kan. Jadi itu aja menjadi triggerku sebenarnya. Di mana ada needs, ada permintaan, ya aku buka gitu. Kalau ternyata tuku nggak diminta di Jakarta Utara misalnya, ya ngapain aku buka? Tepatnya aku buka satu buat kenalin, cobain. Tapi ya selebihnya kenapanya, justru ya karena tetangga tuku sih aku melakukan itu semua. Jadi consumer listeningnya juga kuat banget ya, Kak. Maksudnya ngobrol langsung sama experience, terus liat juga dari DM-DM masih sering juga ya ngeliatin ya. Kayak orang kan kadang kan nge-post kasih komen-komen apa gitu kan. Iya sih. Ini kayak barusan aku di DM, ada customer di Cibubur yang komplain karena jam operasional aku berubah gitu. Lebih siang. Karena aku bikin lebih siang, karena aku pengen barista ku istirahat lebih panjang karena lagi situasi seperti COVID-19 seperti sekarang. Cuma paling tidak aku senang mereka berani untuk direct bilang ngaku. Karena mereka adalah tetangga tuku yang cukup hardcore yang aku butuh itu setiap pagi. Jadi mereka komplain karena aku kehilangan mood boosterku gitu. Jadi a good problem ya, Kak. Iya, something good. Jadi penting banget untuk terus constantly dengerin gitu ya, sebenarnya consumer kita butuhnya apa seperti apa. Karena di situ kan nanti kita punya supply tuh bisa serve the demand yang ada gitu. Iya, iya. Tadi balik lagi sedikit gitu. Tadi masih mau ngelanjutin ngomongin investor, Kak. Kan berarti saat ini, until now, purely everything tuh gak ada investor chip-in sama sekali. Selama aku mampu, terus abis itu permintanya sebanyak itu kayak, Mastu aku butuh tukunya ada seribu nih karena aksesnya banyak. Sampai kita grup whatsappnya dibuat hashtag kopi dirumah. Karena kita pengen orang social distancing, tapi tetap menikmati kopi. Karena kita juga gak mau kopi yang sudah dipanen di hulu, gak apa, gak bisa dibeli. Iya, gak bisa keluar. Jadi kita harus make sure bagaimana orang tetap minum kopi, meskipun sedang pandemi atau sedang dirumah. Bum, umsat bulan nontuku tuh di berapa sih? Malah tadi aku sempat bilang, kalau kita mau bangun usaha, pertama apa, tahu diri sendiri. Tahu diri sendiri tuh bukan karena tahu maunya apa doang. Tapi...